Kita belum foto-foto yang itu yang buat continuity. Kabar-kabar terbaru dari Artis Tanah Air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper nampaknya bukan sekedar rumor belaka. Baru-baru ini bintang sinetron Love Story The Series itu mengajak Yasmin untuk bertemu dengan ayahnya, Geoffrey Abraham dan juga beberapa anggota keluarga lain. Apakah ini sebuah pertanda bahwa hubungan mereka memang serius? Jika tidak, mengapa Gino memperkenalkan Yasmin kepada ayah dan keluarganya, karena jika hanya teman biasa tentu tak dibawa ke acara keluarga? Yang jelas, Gino tak ragu menunjukkan foto kebersamaan dengan Yasmin dan keluarganya di Instagram Stories. Meski akan terhapus dalam 24 jam, namun foto ini bisa dilihat semua orang dan Gino santai saja mengpostingnya. Kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper diduga terjalin sejak mereka membintangi satu sinetron yang sama. Ketika bertemu Gino, Yasmin menyandang status single dan mereka disebut mulai tertarik satu sama lain. Namun hingga kini Gino dan Yasmin selalu mengelak ketika ditanya soal hubungan mereka. Beberapa orang pun sempat menduga jika hubungan ini hanya settingan belaka untuk menaikkan pamor sinetron yang tengah mereka bintangi. Settingan atau memang jinlog beneran, Gino sudah membawa Yasmin untuk berkenalan dengan keluarganya. Kalau benar pacaran, tentu mereka akan jadi pasangan yang serah sibukan. Artis muda cantik, Yasmin Nepper, saat ini sedang menjadi perhatian publik karena hubungannya dengan pemeran Ken, yaitu Giorgino Abraham. Berawal dari keberadaan mereka yang selalu berada dalam lokasi syuting yang sama membuat pasangan ini pun akhirnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Menurut Yasmin, Giorgino Abraham ini merupakan sosok yang bisa membuat dirinya merasa nyaman, dan ia juga kagum akan sifatnya yang gak suka membicarakan orang lain. Selain itu, Gino adalah pria yang baik, enak diajak main, dan selalu membuat suasana menjadi menyenangkan. Seperti itulah sosok Giorgino Abraham di mata Yasmin Nepper yang gak dimiliki oleh mantan kekasihnya. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. Jalinan asmara Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper terjalin cukup lama. Berawal dari sinetron, Giorgino Abraham mengaku jatuh cinta pada Yasmin Nepper hingga mengajaknya berpacaran. Lantas, apa perasaan Jenny Nepper saat tahu Giorgino Abraham menjadi pacar dari Yasmin Nepper? Dan, apa hal yang paling tidak disukai Jenny Nepper dari Giorgino Abraham? Dilihat pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari kanal Youtube Sumber Sokon semua pertanyaan di atas terungkap. Mula-mula Giorgino Abraham bertanya soal apa yang paling tidak disukai Jenny Nepper pada dirinya. Hal yang paling tante tidak sukai selama Yasmin berhubungan sama aku apa? Tanya Giorgino Abraham memulai. Dijawab Jenny Nepper dengan hati-hati, dia mengungkap bahwa ada fase di mana anaknya asyik berpacaran. Kalau semua anak cewek tuh punya fase tersendiri, ada fasenya di mana dia lagi asyik sama pacarnya, ungkap Jenny Nepper. Lebih lanjut, Giorgino Abraham bertanya soal fase di mana anaknya asyik berpacaran. Dia penasaran, apakah mama Jenny Nepper merasa kesepian saat itu? Buat tante semuanya pendewasaan karena tante pun pernah di fase itu, jawab Jenny Nepper soal kesepian. Setelah selesai dengan pertanyaan itu, Giorgino Abraham melanjutkan soal kekurangan darinya saat ini sebagai sosok yang lagi dekat dengan Yasmin Nepper. Kembali dijawab bijaksana, Jenny Nepper mengungkap semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tante menilai semua orang itu ada weirdness ada kelebihannya, Giorgino itu mandiri, sama kayak tante berjuang untuk keluarganya, ungkap Jenny Nepper. Akan tetapi, Jenny Nepper berharap Yasmin memiliki pasangan yang bisa mendekatkan buah hatinya kepada keluarga. Pasalnya, Jenny Nepper merasa dalam posisinya sebagai seorang ibu ingin yang terbaik untuk anak semata wayangnya. Dengan ungkapan tersebut Jenny Nepper menyimpulkan bahwa Giorgino Abraham sangat dekat dengan keluarga Yasmin Nepper. Sementara itu, menyinggung soal pasangan seiman untuk Yasmin Nepper, Jenny Nepper pun berharap demikian. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan jika Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper ingin bersatu. Pasalnya, Jenny Nepper tidak ingin menjadi beban bagi sang buah hati. Itulah berita yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Giorgino Abraham ternyata pernah lampiaskan amarah ke Yasmin Nepper. Hal tersebut Giorgino Abraham akui saat menghadiri sesi ikna di Youtube Bara Valentino. Memiliki kemistri yang baik di sinetron Love Story The Series membuat Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham sangat dekat. Tidak hanya di sinetron, kedekatan keduanya juga terbawa sampai dunia nyata. Mereka bahkan tidak segan untuk menunjukkan kemesraan di depan publik. Namun siapa sangka jika Giorgino Abraham pernah melampiaskan kekesalan ke Yasmin Nepper. Bukan karena marah, Giorgino Abraham menjelaskan kalau terkadang suasana hatinya sedang tidak baik. Dan ia bertemu dengan Yasmin Nepper setiap hari di lokasi syuting. Oleh karena itu tanpa sengaja kadang Yasmin Nepper harus terkena imbas moodnya tersebut. Terkadang suasana hati gue jelek, dan setiap hari ketemu Yasmin. Mohon maaf semua penggemar Yasmin. Terkadang dia memang kena imbasnya, ucap Giorgino Abraham. Meskipun begitu, hubungan mereka memang baik-baik saja dan tidak ada suatu pertengkaran yang berarti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!